Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel madrasa bro Channelnya operator madrasa Di seluruh Indonesia Salam sehat dan salam sukses Buat semua operator madrasa Pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan update materi terbaru Tentang verifikasi Assessment nasional Tahun 2021 Kebetulan ada surat edaran Dari pusat Nah ini edarannya ya Dari pusat Tentang verifikasi data ANBK Tahun 2021 Oke teman-teman Kita langsung pada website ANBK Apa yang harus kita konfirmasi Kita verifikasi Di web ANBK ini Yang pertama kita pastikan dulu Kita login di website ANBK Kemudian kita Cek ada dua menu baru Disini konfirmasi peserta didik Dan konfirmasi Kepsek dan pendidik Yang pertama kita buka Konfirmasi peserta didik Lihat penjelasannya Disini dijelaskan bagi satuan pendidikan dimohon untuk segera mengkonfirmasi Kelengkapan data keikuserta dan keikusertaan AN pada kolom konfirmasi Untuk moda online dan moda semi online Yang A untuk moda online Yang full online Yang perlu dikonfirmasi adalah tidak hadir jika peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan Yang kedua tidak melaksanakan jika satuan pendidikan tidak ikut melaksanakan asesmen nasional Tiga melaksanakan jika satuan pendidikan melaksanakan AN Yang B yaitu moda semi online Yang pertama jika belum upload atau upload ulang Jika belum upload atau sudah upload tetapi datanya masih kurang Akses upload data dibuka mulai tanggal 31 Januari sampai 12 Februari Jadi teman-teman bisa upload ulang seperti daftar hadir Berita acara dan lain-lain Kalau memang daftar hadir dan berita acara pada waktu itu belum di upload Atau ter-uploadnya belum final Itu penjelasannya Untuk kita ke menu data peserta didik Nah disini ada data pesertanya Contohnya punya saya disini jumlah peserta 22 literasi 8 Nama rasi 20 literasi 14 dan nama rasi selisihnya 2 Maksudnya begini nih Dari jumlah 22 peserta jumlah respon jawaban yang masuk ke pusat Untuk literasi itu hanya 8 orang Untuk nama rasi itu 20 orang Sebetulnya kalau untuk nama rasi itu pas saja Karena siswa saya dari 22 itu satu ada ganda Dan satu tidak ikut AN gitu ya Nah yang literasi ini nanti saya pastikan dulu Di daftar hadir dan berita acara Kenapa cuma ada 8 orang gitu ya Oke Kita coba cek ke menu asesmen nasional Kemudian kita cek daftar hadir Ini ya upload daftar hadir Kita pilih pesertanya Nah disini sudah ada Ini daftar hadir sesi 1 dan 2 Kebetulan memang di sekolah saya cuma 2 sesi Ini literasi sudah ada Nama rasi juga sudah ada Untuk hari kedua juga sudah ada Ini yang belum di upload berarti ini ada Nama rasi untuk sesi 1 dan 2 Ini belum di upload ternyata ya Makanya tidak terbaca Semua tadi hanya 8 siswa yang terbaca Oke kita upload ya Kita langsung upload Silahkan pilih dulu Ruang 1 Nama rasi Sesi 1 Saya cek dulu berkasnya Sesi 1 hari kedua Ini sesi 2 Ini sesi 2 Yang belum upload Nama rasi Sesi 1 dan sesi 2 Literasi Nama rasi Literasi Nama rasi Hari kedua berarti ya Ini sesi 1 Selasa Nah ini berarti Ini ya Itu daftar hadirnya ini Selasa ini sesi 1 Kita kasih nama dulu Supaya tidak bingung B.A. Selasa Sesi 1 Ini sesi 2 Hari apa ini Sesi 2 Tanggalnya kosong ini Itu tidak bisa kita upload ya Sesi 1 Senin Oke kita cuma ada satu Nanti saya mintakan file dulu Sama panetia Kita upload yang ada dulu Yang pertama Daftar hadir Kita upload Daftar hadir Sesi 1 Hari kedua Kita upload Kemudian setelah itu Kita upload B.A. nya Disini Sepuluh hadir Dua tidak hadir Jaringan Lumayan lelet Jadi Uploadnya Lumayan lama Oke untuk yang Sesi 2 Itu saya belum punya datanya Jadi kita ke Berita acara pelaksanaan Berita acara 1 2 3 4 Berita acara pelaksanaan Sudah diisi semua ini 1 2 3 4 Oke sudah Oke teman-teman Jadi itu ya Untuk Konfirmasi Peserta didik Terus yang kedua Yaitu Konfirmasi Kepala sekolah Dan tenaga Pendidik Kita lihat penjelasannya Akses survei Akan dibuka Pada tanggal 7 Sampai 18 Februari Kepada Kepala sekolah Dan guru Yang tingkat Keterisian survei Kurang dari 80% Untuk mengisi Kembali Jadi yang Kurang dari 80% Kita diwajibkan Untuk mengisi Lagi nanti Tanggal 7 Sampai 18 Kita lihat Rekap Kepala sekolah Dan tengah Naga Kependidikan Nah disini Teman-teman bisa Lihat Daftar Nama-nama guru Kita yang Belum mengisi Ini contohnya Masih 0 Persentasenya Belum ada Terisi Berarti Ini nanti Diwajibkan Untuk mengisi Pada tanggal 7 Sampai tanggal 18 Contohnya Ini guru Di sekolah Saya ada Satu Yang belum Mengisi Oke Kita lanjut Ke Data Rekap Ini ya Jumlah Tenaga Pendidik Yang ada Di sekolah Itu 18 Yang mengisi Di sekolah Saya baru 12 Jadi ada 6 Yang belum Mengisi Jadi bagi Teman-teman Kalau ada guru Atau kepala sekolah Yang belum Mengisi Survei Maka Nanti Di tanggal 7 Sampai Tanggal 18 Harus mengisi Ini ada Di suratnya Ini ya Ini Nah Survei Lingkungan Belajar Kemdikput Alamatnya Oke Teman-teman Demikianlah Secara Konfirmasi Kelengkapan ANBK 2021 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Bantu channel ini Berkembang Bantu Subscribe Like Share Dan Comment Serta Aktifkan Lonceng Anda Dari saya Kulang Mohon maaf Sehiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax